Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andy Setiawan di channel Andy Setiawan dan karena hari ini, hari Senin, kita seperti biasa ya kita akan hadirkan segmen senin, sekilas kesehatan info dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, baru mengetahui channel ini gitu ya kenalin, ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi khususnya informasi kesehatan dan juga lifestyle gitu serta ada informasi-informasi yang lainnya yang pastinya akan sangat berguna bagi kalian jadi kalian gak usah ragu nih untuk subscribe channel ini dan tekan tombol channel tipikasinya agar kalian jadi orang yang pertama untuk mengetahui apabila channel ini itu upload video baru gitu dan untuk informasi yang aku sampaikan pada video kali ini itu sangat berhubungan dengan wanita-wanita yang memiliki payudara besar gitu ya karena memang ada beredar informasi bahwasannya, kabar-kabarnya itu wanita-wanita yang memiliki payudara yang besar itu rentan akan mengalami kanker payudara gitu bener gak sih pernyataan tersebut kalau misalkan memang bener bagaimana proses terjadinya kanker pada wanita-wanita berpayudara besar gitu kalaupun memang informasinya itu salah, emang yang bener itu seperti apa gitu guys nah pada video kali ini aku akan sampaikan informasi-informasi mengenai hal tersebut gitu ya dan gak berlama-lama lagi ya, kita langsung aja ke videonya tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya kita saksiin dulu intro yang berikut ini gak dipungkiri ya, memang banyak diantara wanita-wanita yang ingin memiliki payudara yang proporsional gitu yang lebih besar gitu ya karena memang banyak permintaan pasar juga nih yang memang mengharapkan wanita-wanita itu memiliki payudara yang agak ya lebih enak dilihat gitu ya guys lebih seksi gitu itu memang pasar bilang gitu loh bukan pendapatku loh ya gitu tapi bener gak sih kabarnya wanita-wanita yang memiliki payudara yang besar itu rentan terkena kanker payudara nah sebenarnya ada penelitiannya nih berdasarkan penelitian itu menunjukkan bahwa gak ada nih hubungannya antara ukuran payudara dengan resiko terjadinya kanker payudara gitu guys dan dari penelitian tersebut ada hal yang penting diingat juga nih bahwasannya semua perempuan terlepas dari ukuran payudara mereka ya itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan mereka secara rutin terutama pemeriksaan pada area payudara mereka guys itu bertujuan untuk meneteksi dini apabila kalian itu memiliki kemungkinan besar untuk mengalami kanker payudara guys karena memang apabila kalian terdeteksi dini otomatis akan lebih cepat juga ditanganinya gitu untuk menghindari resiko-resiko terburuk dari kanker payudara dan sebenarnya juga kalian bisa melakukan pemeriksaannya sendiri di rumah seperti melakukan pemeriksaan sadari yaitu periksa payudara sendiri gitu kalian nanti bisa googling aja bagaimana cara-caranya bagaimana step-stepnya gitu ya karena gak mungkin juga aku praktekan disini kan bagaimana cara melakukan sadari gitu dan sebenarnya juga gaya hidup ya itu juga sangat berperan penting dalam menurunkan resiko terjadinya kanker payudara guys jadi memang apabila kalian itu memiliki gaya hidup yang kurang sehat itu harus dirubah gitu ya apabila kalian jarang melakukan olahraga sebaiknya kalian sesekali melakukan olahraga dan sebenarnya juga gak perlu olahraga yang berat-berat juga gitu ya olahraga yang ringan-ringan pun itu juga bisa kalian lakuin di rumah gitu yang gak ada salahnya kalian mempergunakan sedikit waktu kalian untuk melakukan olahraga guys karena memang ya menurut penelitian juga faktor gaya hidup kalian itu juga sangat berperan penting dalam menurunkan angka resiko terjadinya kanker payudara gitu dan yang terpenting nih seperti yang udah aku bilang sebelumnya kalian harus melakukan pemeriksaan rutin terhadap payudara kalian agar kalian lebih cepat mengetahui apabila kalian memiliki resiko untuk terjadinya kanker payudara gitu terutama bagi kalian-kalian nih yang memiliki keluarga-keluarga yang ada riwayatnya terkena kanker payudara gitu ya seperti misalnya mungkin saudara-saudara kalian ataupun orang tua kalian yang pernah mengalami kanker payudara gitu karena memang faktor genetik juga sangat berperan penting ya untuk terjadinya kanker payudara terhadap kalian guys jadi memang bagi kalian nih yang mempunyai riwayat keluarga yang memiliki kanker payudara kalian itu harus lebih was-was jauh berkali-kali lipat daripada orang-orang yang tidak memiliki riwayat keluarga gitu yang mengalami kanker payudara oh iya sekian dulu video kali ini keluarga video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian terutama bagi kalian yang wanita-wanita gitu ya sekali lagi aku sampaikan kalian harus sering-sering melakukan sadari di rumah untuk mengetahui apabila kalian itu memiliki gejala-gejala ke arah situ gitu ke arah kanker payudara gitu guys dan juga kalian sebenarnya gak perlu ke dokter untuk melakukan pemeriksaannya gitu ya karena memang untuk sadari itu kalian bisa lakuin sendiri di rumah gitu dan apabila kalian menemukan sesuatu seperti misalnya benjolan yang ada pada saat kalian melakukan sadari nah itu baru tuh langsung kalian ke dokter untuk memastikan apakah itu cika bakal untuk kanker ataukah gak gitu jadi memang sadari itu sangat dibutuhin untuk melakukan pemeriksaan atau untuk ngedetect dinilah apabila kalian itu memang mengalami kanker payudara gitu guys oke guys jangan lupa juga komen di bawah seputar video ini apabila kalian ada komentar dan juga jangan lupa juga like video ini jika kalian suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tau terus kapan video terbaru di upload ya minggunya follow aku juga di instagram dan ada seperti hewan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga oke sekian terima kasih see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.